Intro Informasi lain, Palang Merah adalah lembaga yang paling banyak dicari ketika sebuah konflik terjadi. Dan hari ini Palang Merah Indonesia berulang tahun yang ke-68. Perbagai kegiatan digelar untuk merayakan hut PMI termasuk gelaran aksi donor darah. Di Jakarta, perayaan hari ulang tahun PMI yang ke-68 digelar dengan sederhana. Diawali dengan upacara di kantor PMI Provinsi DKI Jakarta yang diukuti seluruh karyawan dan pengurus PMI Provinsi DKI Jakarta. Upacara dipimpin oleh Ketua PMI DKI Jakarta, Rini Sutyoso. Kegiatan dilanjutkan dengan pemberian penghargaan kepada karyawan yang telah lama mengabdi serta gelaran donor darah. Ketua PMI DKI Jakarta memuji kesadaran warga ibu kota yang makin tinggi untuk mendonorkan darahnya. Untuk stok darah di DKI Jakarta cukup aman dikarenakan kesadaran masyarakat terhadap kegiatan donor darah sudah mulai meningkat dan donor darah sekarang sudah dijadikan menjadi gaya hidup. Kegiatan donor darah ini tak hanya diikuti pendonor darah aktif, tetapi juga menarik minat pendonor darah pemula. Baru pertama kali, tertarik aja. Soalnya mau nyoba aja suatu kayak donor darah tuh kayak gimana, sakit apa enggak. Terus sakit ya? Enggak sih, biasa aja. Rencananya mau rutin atau gimana? Iya mau rutin, tiga bulan sekali. Sementara di Surabaya, Jawa Timur, peringatan hari lahir PMI diisi dengan kegiatan donor darah. Di usia ke-68 ini, PMI Cabang Surabaya mentargetkan agar menambah jumlah pendonor, terutama dari kalangan anak muda. Dari 3 juta penduduk kota Surabaya, perdoni kita sudah 12,3 persen dari jumlah. Hingga kini jumlah pendonor darah di PMI Cabang Surabaya sudah mencapai 500 ribu lebih. PMI Surabaya akan terus menambah jumlah pendonor dengan melakukan kampanye dan donor darah masal di tempat-tempat umum. Tim Liputan melaporkan untuk NET. Tommy, kalau kamu pernah melakukan aksi donor darah? Belum pernah, karena saya darah rendah sih, jadi untuk diambil darahnya saya gak bisa. Saya udah pernah coba waktu itu, bauannya jadi lemas, jadi saya gak berani. Kurang ini ya, tapi saya juga belum pernah, tapi memang kita tidak boleh paksa, karena itu akan tidak bagus dampaknya untuk kesehatan kita juga. Terima kasih telah menonton!